Gak kerasa kita udah sampai di pembahasan untuk episode ketiga What If. Seri sini masih bersifat antologi yang berdiri sendiri masing-masing episodenya sebelum nanti akan dipersatukan oleh sebuah event, sama seperti di season pertama. Episode tiga ini menceritakan tentang Happy Hogan yang menyelamatkan suasana Natal di Avengers Tower. Uniknya, episode ini tayangnya bertepatan dengan hari Natal juga. Dan ini dia pembahasan lengkapnya. Universe, let's talk about it. Seperti biasa, sebelum kita mulai kita harus kasih spoiler warning terlebih dahulu buat kalian yang belum menonton episode ketiga series What If season kedua. Udah, itu aja. Episode ketiga dibuka dengan latar tempat di Avengers Tower. Pada malam Natal, Happy Hogan mengawasi persiapan pesta Natal yang akan berlangsung di Avengers Tower ini. Dan di sana ada Darcy Lewis yang sedang magang dan berniat untuk membantu Happy Hogan. Sayangnya, kehadiran Darcy Lewis malah membuat Hogan kesal. Sehingga Hogan meminta Lewis untuk pergi membeli lebih banyak buah ceri. Yang mana sebenarnya dia hanya ingin menyingkirkan Darcy Lewis untuk sementara. Maria Hill kemudian berkomentar bahwa dengan dimatikannya Jarvis untuk keperluan pemiliharaan, maka seluruh Avengers Tower akan rentan seperti yang pernah terjadi. Dan Maria Hill tidak yakin Happy Hogan mampu menghandle keamanan dari Avengers Tower itu seorang diri. Hogan berpendapat bahwa dia adalah seorang profesional. Dan dia pun meyakinkan Maria Hill bahwa dia bisa menangani semuanya. Ternyata benar. Di tempat lain, Justin Hammer dan anak buahnya akhirnya merusak Avengers Tower. Karena pada dasarnya, Justin Hammer ini sangat ingin membalaskan dendamnya kepada Tony Stark. Saat itu, anak buah Justin Hammer menyandera para tamu dengan senjata. Justin Hammer sendiri meretas mainframe Avengers Tower yang memicu peringatan. Iron Legend bereaksi untuk menghilangkan ancaman. Namun, Justin Hammer akhirnya mengubah pemrograman mereka dan mengubah Iron Legend menjadi staff Avengers Tower. Menyadari situasi Avengers Tower sedang dalam bahaya, Happy Hogan akhirnya segera menyingkir diam-diam. Namun, tiba-tiba dia menemukan Hammer mencoba masuk ke dalam laboratorium milik Tony Stark. Dan mengetahui bahwa tujuannya sebenarnya adalah untuk mendapatkan sampel darah Hulk. Agar dia bisa menjadi superhero yang menyaingi Avengers. Sehingga Hogan akhirnya bertekad untuk menghentikan upaya Hammer mendapatkan sampel darah Hulk tersebut. Ketika Hogan masuk ke dalam laboratorium melalui saluran udara, Maria Hill menghadapi Justin Hammer di bar. Tapi akhirnya dilumpuhkan oleh Iron Legend. Mendengarnya lewat radio, Happy Hogan akhirnya terjatuh dari saluran udara dan dilihat oleh anak buahnya Hammer. Sehingga dia berusaha untuk secepat mungkin mendapatkan sampel darah Hulk. Dia menemukan sampel darah tersebut. Tapi tanpa sengaja, malah Happy Hogan yang terinjeksi. Dan menyebabkan Hogan berubah secara perlahan menjadi makhluk yang mengerikan. Hogan kemudian berupaya kabur dari Iron Legend dan memilih bersembunyi di dalam locker sambil mencoba menghubungi para Avengers. Namun semua Avengers yang dihubungi terlalu sibuk di malam Natal tersebut. Akhirnya dia menghubungi Darcy Lewis dan mengajukan ide untuk mengaktifkan kembali mainframe menara dengan Artificial Intelligence cadangan. Hogan meminta Darcy Lewis untuk segera mengatasi hal tersebut. Hogan berhasil kabur dari anak buahnya Justin Hammer. Tapi akhirnya dia berubah sepenuhnya menjadi monster mengerikan yang mirip seperti Hulk namun warnanya ungu. Darcy Lewis akhirnya berhasil kembali masuk ke dalam Avengers Tower dan masuk ke dalam mainframe untuk mencari Artificial Intelligence cadangan. Dan dia akhirnya memilih Werner. Namun anak buah Justin Hammer menangkapnya. Begitu juga dengan Maria Hill. Justin Hammer kemudian memberitahu Hogan yang sudah berubah menjadi makhluk berwarna ungu tersebut. Bahwa jika dia ingin mereka tetap hidup maka dia harus datang ke penthouse. Sehingga Hammer bisa membunuhnya dan mengambil darah Hulk dari tubuh Hogan. Rupanya Hogan mampu mengendalikan kekuatannya dan berhasil menangani serangan dadakan sehingga dia mampu mengalahkan dan menjatuhkan Iron Legend. Dan membuat anak buah Justin Hammer ketakutan. Namun Hammer ternyata bisa mendapatkan akses ke gudang persenjataan Avengers dan akhirnya memilih untuk mundur. Hogan kemudian membebaskan Darcy Lewis dan Maria Hill. Dan kemudian ketika mereka segera pergi untuk meribut sistem dari Avengers Tower. Hogan kembali harus bertarung melawan Iron Legend agar dia bisa menemui Justin Hammer. Menyadari posisinya semakin terpojok, Justin Hammer malah memanggil armor Hulkbuster. Dan akhirnya menggunakan armor tersebut untuk bertarung melawan Hogan. Sayangnya Hogan ternyata masih terlalu kuat untuk Justin Hammer meskipun dia sudah memakai Hulkbuster-nya. Darcy Lewis dan Maria Hill akhirnya berhasil menghidupkan Werner. Dan membuatnya akhirnya bisa memanggil para Avengers. Lalu ketika tiba di Avengers Tower, para Avengers salah mengira. Dengan menyebut Hogan sebagai musuh dan menyerangnya. Tony Stark merasa marah karena Hogan yang tidak dia kenali telah merusak armor Hulkbuster-nya. Lewis akhirnya berhasil meyakinkan mereka bahwa makhluk yang mereka lihat itu adalah Happy Hogan. Sambil menunjukkan Justin Hammer sebagai penyebab masalah ini. Tony Stark pun akhirnya menonaktifkan armor Hulkbuster-nya. Dan raungan Hogan membuat Justin Hammer akhirnya terjatuh dari menara. Beruntung Hogan masih mau menyelamatkan Justin Hammer. Karena memang masih dalam suasana Natal. Makhluk tersebut kemudian meminta maaf kepada Tony Stark karena telah membiarkan Avengers Tower dalam keadaan diserang. Namun Tony Stark tidak mempermasalahkannya. Hanya saja terlihat kekhawatiran Tony Stark terhadap Hogan yang kemungkinan tidak bisa kembali ke wujudnya seperti semula. Lalu ketika Avengers merayakan malam Natal tersebut, Thor akhirnya tiba untuk bergabung. Meskipun sayang dia menyadari kalau dia telah terlambat dan melewatkan seluruh pesta. Sekarang waktunya kita membahas beberapa detail yang bisa kita temukan di episode ketiga ini. Pertanyaan paling mendasar adalah kapan kejadian ini berlangsung? Petunjuk paling jelas adalah ketika dalam Avengers Tower kita bisa menemukan Iron Legend. Yang mana bentuknya sama seperti Iron Legend yang pernah diperlihatkan dalam film Avengers Age of Ultron. Jadi kemungkinan kejadian ini berlangsung di antara film Iron Man ketiga dan Avengers Age of Ultron. Seperti yang kita tahu, desain dari Iron Legend sendiri sebenarnya didasarkan kepada desain kostum armor Iron Man yang diciptakan oleh Tony Stark. Yang bisa kita lihat dalam film Iron Man ketiga. Film Iron Man ketiga sendiri juga berlangsung dalam suasana perayaan Natal. Di atas tungku api kita bisa menemukan beberapa kaos kaki atau stocking yang digunakan untuk menaruh hadiah Natal. Dan di kaos kaki tersebut terdapat sejumlah nama yang tentu saja ini merupakan anggota Avengers. Dimulai dari Clint Barton, Thor, Tony Stark, Pepper Potts, Natasha Romanoff. Sampai bahkan yang paling ujung terlihat kaos kaki yang berukuran besar berwarna hijau. Yang tentu saja itu merujuk kepada Bruce Banner alias Hulk. Selain itu kita juga bisa menemukan kaos kaki untuk Maria Hill dan juga ada kaos kaki untuk Darcy Lewis. Yes, salah satu karakter favorit saya Darcy Lewis yang diperankan oleh Kat Dennings yang kembali mengisi suaranya untuk series What If ini. Pertama kali diperkenalkan dalam film Thor pertama sebagai sahabatnya Jane Foster. Dan di MCU fase keempat, dia kembali tampil dalam series Wanda Vision dan juga kembali tampil sekilas dalam film Thor Love and Thunder. Berarti setelah peristiwa dalam Thor The Dark World, Darcy Lewis akhirnya memilih untuk mendaftar magang di Stark Industries. Dan itulah yang bisa menjadi alasan kenapa dia bisa ada di Avengers Tower. Ini sama halnya dengan cerita dari Peter Parker yang berbohong kepada Aunt May. Dimana dia menceritakan bahwa dia diterima untuk magang di Stark Industries. Padahal sebenarnya dia diajak bergabung oleh Tony Stark untuk bergabung dalam pertempuran dalam film Civil War. Happy Hogan disini mengambil tanggung jawab untuk mempersiapkan pesta natal di Avengers Tower. Yang mengingatkan saya kepada aktivitas Happy Hogan yang menjadi koordinator dan penanggung jawab atas barang-barang yang akan dipindahkan ke markas mereka yang baru dalam film Spider-Man Homecoming. Disini kita juga akhirnya kembali melihat Maria Hill yang suaranya kembali diisi oleh Cobie Smulders. Karakter ini sebenarnya sudah mati dalam series Secret Invasion. Selain itu kita juga akhirnya melihat kembalinya Justin Hammer yang pertama kali diperkenalkan dalam film Iron Man ke-2. Dalam series ini kembali suaranya diperankan oleh Sam Rockwell. Dialah yang merekrut Ivan Vanko dan menyebabkan kekacauan di Stark Expo dalam film tersebut. Namun sayang Justin Hammer akhirnya ditahan. Lalu setelah mengupload program untuk mengendalikan sistem Avengers Tower, Justin Hammer terlihat kegirangan sambil joget-joget di depan sebuah bar. Ini merupakan bar yang sama yang pernah kita lihat dalam film Avengers Age of Ultron. Ketika Natasha Romanoff dan Bruce Banner saling merayu. Di atas panggung Hammer Expo di film Iron Man ke-2, Justin Hammer juga terlihat sedang berjoget-joget. Sementara Sam Rockwell memang di beberapa filmnya sering melakukan dance yang sama. Mulai dari film Charlie's Angels, Confession of the Dangerous Mind, sampai kepada Matt Stickman. Di sini Justin Hammer ternyata diceritakan mengincar sampel darah Hulk. Yang tentu saja akan memberikan Justin Hammer kekuatan agar bisa menandingi Avengers. Premis cerita yang sama sebenarnya pernah disajikan dalam series She-Hulk dan itu berlangsung di realitas utama. Melalui sambungan telepon, Happy Hogan memberitahu Maria Hill bahwa Tony Stark telah mengutak atik sampel darah Bruce Banner untuk melihat apakah dia bisa menjadikannya menjadi Hulk yang tidak pemarah. Dalam Avengers Endgame, akhirnya kita bisa melihat hasil dari percobaan yang dilakukan oleh Tony Stark tersebut. Dimana Bruce Banner akhirnya bisa menjadi bentuk Hulk namun dengan kesadarannya Bruce Banner. Jadi tidak perlu lagi menjadi Hulk yang pemarah. Hal ini juga sempat ditis dalam episode pertama seri She-Hulk. Yang mana setelah Jennifer Walters terkontaminasi darahnya Bruce Banner, dia ternyata juga bisa berubah menjadi Hulk. Namun berbeda dengan sepupunya, Jennifer Walters tidak pernah kehilangan jati dirinya. Sekilas kita juga bisa mendengarkan Justin Hammer menyebut tim dari Sokovia. Setelah melihat ketidakbecusan dua anak buahnya. Sokovia sendiri merupakan sebuah negara yang ibu kotanya dihancurkan oleh Ultron. Salah satu kota di Sokovia adalah Novigrad yang dihancurkan oleh Angkatan Udara Amerika Serikat. Dimana pada saat itu Wanda Maximoff dan Pietro Maximoff masih kecil. Disini pula lah Hydra mendirikan kompleks bawah tanah, sementara para operatornya bertindak sebagai agen shield. Sebuah tuguh peringatan didirikan setelah pertempuran Sokovia yang didedikasikan untuk para korban Ultron didirikan di tempat Novigrad pernah berdiri. Dan ini pernah diperlihatkan dalam series The Falcon and Winter Soldier yang dikunjungi oleh Baron Helmut Zemo. Kita kemudian melihat Happy Hogan harus bersusah payah melalui saluran udara sama seperti yang dilakukan oleh John McClane yang diperankan oleh Bruce Willis dalam film Die Hard yang juga mengambil latar cerita di gedung pencakar langit dalam suasana natal. Happy Hogan kemudian terjatuh dari saluran udara yang kemudian terdengar oleh dua anak buahnya Hammer dimana mereka berdua mengatakan bahwa sepertinya itu adalah suara tikus. Mungkin saja ini merupakan sebuah referensi dari adegan Avengers Endgame ketika seekor tikus berhasil mengutak-atik perangkat yang menyelamatkan Scott Lang dan berhasil mengembalikannya dari Quantum Realm. Di adegan berikutnya kita juga bisa melihat salah satu trick arrow atau anak panah yang dijiptakan oleh Tony Stark untuk Clint Barton. Dan kemudian secara tidak sengaja Happy Hogan terinjeksi sampel darah Hulk. Namun justru tidak mengubahnya menjadi warna hijau, namun menjadi warna ungu. Sepertinya ini merupakan referensi untuk Purple Hulk yaitu salah satu musuh terkuat Avengers yang mampu meniru kekuatan mereka berkat dukungan dari AIM, Hydra, The Hand, dan Hammer organisasi yang dibentuk oleh Norman Osborn. Diperkenalkan dalam komik Avengers isu nomor 24 yang dirilis pada tahun 2012 dan sebenarnya dia adalah Norman Osborn. Beralih ke adegan berikutnya ketika masuk ke dalam sebuah ruangan kita bisa menemukan sebuah meja dimana diatasnya terdapat prototype shield Captain America. Lalu berpindah lagi ke adegan berikutnya kita bisa menemukan helm Captain America yang di belakangnya ada foto teamwork Avengers ada tangan Captain America, tangan Iron Man, tangannya Thor, Clint Barton, Natasha Romanoff, dan juga Bruce Banner alias Hulk. Sementara di bagian sebelah kirinya terdapat foto balerina yang mana kemungkinan ini adalah kostum dari Natasha Romanoff yang terlihat di adegan setelahnya ketika dihubungi oleh Happy Hogan Natasha Romanoff sedang bertugas menjalankan sebuah misi dimana dia mengenakan kostum balerina. Ini juga merupakan sebuah referensi untuk masa lalu Natasha Romanoff di Red Room yang menjalani pelatihan balerina dan ini membawa kita callback ke film Avengers pertama ketika dia sedang menjalankan misi penyamarannya. Sementara itu di handphonenya Happy Hogan kita bisa melihat beberapa deretan nama daftar kontak yang terdaftar ada M. Chauncey yang mana kemungkinan ini adalah referensi untuk Matthew Chauncey yang merupakan salah seorang writer untuk series Watif season kedua lalu ada nama J. Lincoln yang sebenarnya merupakan salah seorang karyawan Tony Stark yang ikut bergabung dengan Quentin Beck dalam film Spider-Man Far From Home lalu ada nama Anne Fury alias Dick Fury kemudian ada nama Maria Hill lalu ada Ashley yang mana ini sepertinya merupakan referensi untuk Stan Lee lalu ada nama Darcy Lewis, James Roots, Steve Rogers kemudian ada sekretaris Thunderbolt Rose, Tony Stark, dan juga Sam Wilson. beralih ke adegan berikutnya memperlihatkan sebuah toko yang menjual mainan action figure dari Avengers dimana mainan action figure Iron Man sudah habis terjual, sold out sementara mainan Hawkeye masih begitu banyak dan bahkan saking banyaknya dan mungkin gak laku dikasih diskon sampai 25% disini Clint Barton dan juga Bruce Banner memperebutkan mainan action figure Iron Man Bruce Banner memberitahu Clint Barton matahari sudah semakin rendah serendah titik balik musim dingin yang mana sebenarnya ini merupakan callback kepada adegan ketika Natasha Romanoff mencoba untuk menenangkan Hulk dan mengembalikannya ke wujud Bruce Banner melalui sambungan telepon Happy Hogan memberitahu Darcy Lewis kalau Avengers Tower sedang dalam bahaya lalu kemudian Darcy Lewis menyebutkan sejumlah judul film mulai dari Con Air sampai Under Siege Con Air sendiri adalah film yang dirilis pada tahun 1997 yang dibintangi oleh Nicolas Cage yang mana ini adalah film yang menceritakan tentang aksi pembajakan tapi pembajakan pesawat sementara Under Siege sendiri adalah film yang dibintangi oleh Steven Seagull yang dirilis pada tahun 1992 film ini sendiri menceritakan tentang teroris yang membajak sebuah kapal perang Amerika biar gak bingung Happy Hogan kemudian menyebutkan nama karakter John McClane yang mana itu adalah karakter dari film Die Hard dan memang situasi yang sedang dihadapi oleh Avengers Tower memang sangat mirip seperti yang ada dalam film Die Hard yang dibintangi oleh Bruce Willis tersebut Darcy kemudian menyebut dirinya sebagai Reginald Val Johnson yang mana ini adalah seorang aktor yang juga ikut bermain dalam film Die Hard tersebut yang menjadi seorang polisi yang membantu John McClane lalu kita bisa menemukan kostum klasik dari Captain America sementara Happy Hogan bersembunyi di balik lemari seragam Hawkeye sementara di bagian sampingnya ada kostum Black Widow lalu kemudian di sisi lainnya kita bisa menemukan kostum Thor sementara di bagian lainnya terdapat sebuah ruangan yang mungkin adalah ruangan pembuatan kostum para superhero ini dimana masing-masing memiliki label bahan kain seperti pelvet, organza, spandex dan juga litter spandex sendiri adalah bahan kain yang selalu direkomendasikan untuk digunakan oleh Bruce Banner dan juga Jennifer Walters lalu Darcy Lewis membuka sebuah laci yang berisikan data artificial intelligence buatan milik Tony Stark Darcy terdengar membaca satu persatu mulai dari Friday yang mana ini merupakan AI pengganti Jarvis dalam film Avengers Age of Ultron lalu ada Edit 1.0 yang mana ini merupakan referensi AI yang tertanam di kacamata milik Tony Stark yang diberikan kepada Peter Parker yang kemudian direbut oleh Quentin Beck dalam film Spider-Man Far From Home Happy Hogan yang sudah full berubah menjadi Hulk versi warna ungu mengatakan dia akan naik lift yang mana sebenarnya ini akan membawa kita callback ke Loki season pertama dimana Hulk kesal karena tidak bisa masuk ke dalam lift dan harus turun tangga untuk sampai ke lantai bawah dan gara-gara dialah Loki akhirnya diculik oleh TVA dan di episode ini kita akhirnya bisa melihat Hulk versi warna ungu ini menghadapi puluhan Iron Legend yang membawa kita callback dalam film Avengers Age of Ultron ketika para Avengers harus bahu-membahu untuk melawan Iron Legend di Avengers Tower namun pada saat itu Bruce Banner tidak berubah menjadi Hulk Justin Hammer kemudian menyebut Happy Hogan dengan sebutan Hulk Hogan yang mana tentu saja kalian tahu kalau ini adalah salah satu legenda pegulat di ring WWE atau yang mungkin kalian kenal sebagai SmackDown dan akhirnya Justin Hammer menggunakan armor Hulkbuster untuk menghadapi Happy Hogan Hulkbuster sendiri pertama kali diperkenalkan dalam film Avengers Age of Ultron yang digunakan oleh Tony Stark untuk menghadapi Bruce Banner yang tiba-tiba kehilangan kendali setelah berubah menjadi Hulk Hammer menghujamkan pukulan ke wajah Happy Hogan beberapa kali merupakan adegan yang sama seperti ketika Tony Stark juga menghujamkan beberapa pukulan tepat di wajah Hulk dalam film Avengers Age of Ultron juga ketika Happy sedang sibuk menghadapi Hulkbuster Darcy Lewis dan Maria Hill mencoba untuk mengaktifkan Artificial Intelligence cadangan yang dipilih oleh Darcy Lewis yang bernama Werner kemungkinan besar ini merupakan referensi untuk karakter dari seri Agents of S.H.I.E.L.D. yang bernama Werner Von Strucker yang merupakan anak dari Baron Von Strucker yang juga diperkenalkan pertama kali dalam film Avengers Age of Ultron sebagai bagian dari Hydra lalu kemudian para Avengers pun akhirnya tiba di Avengers Tower dan bersiap untuk menghadapi Hulkbuster serta Happy Hogan yang tidak mereka kenali para Avengers ini mengulangi pose yang hampir sama ketika pertama kali Avengers diperlihatkan team up di awal film Avengers Age of Ultron mungkin banyak yang tidak sadar kalau episode ketiga ini sebenarnya memiliki adegan post credit tapi hanya memperdengarkan suara nyanyian dari Darcy Lewis saja nah itu dia beberapa detail yang bisa kita dapatkan dari episode ketiga series What If dan kalau ada detail lain yang mungkin kalian sadari dan kita tidak bahas di video kita kali ini jangan suka tambahkan di kolom komentar di bawah ya Universe terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton dan juga terima kasih banyak buat kalian yang sudah bergabung di membership untuk channel ini dan terima kasih banyak buat kalian yang sudah bersedia untuk memberikan super thanksnya it's time for me to sign out my name is Eka stay safe and until next time sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax